Kembali lagi bersama saya di video ini Dan kita dalam video ini Saya pribadi dan kita semua Sungguh akan mengagumkan nama Tuhan Karena atas kemurahan hati Tuhan Atas kebaikan Tuhan Atas penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan Yang membuat kita semakin hari semakin diberkati Semakin hari semakin terberkati Oleh karena berkat ilahi Dimana di video kali ini Saya ingin membahas mengenai Sang Ratu Adil Yang tetap eksis ketika semua krisis Dimana keuangan, perekonomian Menjadi salah satu faktor utama Permasalahan berbagai hal di Nusantara ini Dan karena bertambahnya rakyat miskin Sehingga menambah banyak lagi orang-orang Dimana banyak orang Bersusah payah bekerja siang dan malam Berusaha sungguh-sungguh Menguras keringat Demi mencari uang Dan uang yang mereka dapatkan Tidak seberapa juga Walaupun bagi saya itu sudah cukup sangat besar Seumpamanya kamu kerja Di pabrik kamu kerja Di toko atau yang lain Gaji Rp50.000 Itu sudah sangat besar bagi saya 50.000 itu sudah sangat besar bagi saya Itu sudah cukup memberkati Tapi suhu luar biasanya lagi Tuhan mencurahkan berkatnya Berlimpah-limpah di hidup Ratu Adil Ratu Adil terberkati berlimpah-limpah Oleh karena berkat ilahi Dan ketika semuanya sedang sibuk Mencari uang-uang-uang dan uang Ratu Adil duduk-duduk santai Ratu Adil minum-minum santai Ngopi masih Tapi yang lainnya sedang bekerja keras Bekerja keras dan bekerja keras Mencari yang namanya uang Karena uang adalah satu-satunya Bahan yang bisa untuk Mempermudah memproses kehidupan kita Karena semuanya dengan uang Tanpa uang kita menjadi susah Dan anehnya lagi Ketika semuanya bersusah parah Mencari-mencari-mencari uang Sang Ratu Adil duduk santai Bukan Ratu Adil yang mencari uang Tapi uangnya mencari Sang Ratu Adil Dimanakah Sang Ratu Adil Aku tak masuk ke dalam rekeningnya Sang Ratu Adil Biar rekeningnya Sang Ratu Adil Terpenuhi dengan uang-uang-uang dan uang Sungguh-sungguh luar biasa Mujizat Tuhan benar-benar dinyatakan Di dalam hidup Sang Ratu Adil Semuanya atas kemurahan hati Tuhan Dan atas kebaikan Tuhan Sehingga berkatnya yang melimpah-limpah Dicurahkan di dalam hidup Sang Ratu Adil Karena Sang Ratu Adil Yang intinya supaya Tuhan berkenan memberkati hidup Ratu Adil Berlimpah-limpah Dan semoga Tuhan juga menyertai Ratu Adil Sehingga segala malapetaka Segala kesialan Segala musibah Segala kebangkrutan Ditiadakan di hidup Ratu Adil Sungguh-sungguh keimanan yang luar biasa Dan Ratu Adil Selalu mengucapkan doa profetik Doa profetik dan doa profetik Doa profetik yang disertai doa puasa Dimana doa puasa yang disertai doa profetik Pasti akan mengandung kekuatan iman Kekuatan doa yang pasti akan didengar Dan dijamah oleh Tuhan Dimana Ratu Adil ini Semakin hari Semakin hari Semakin hari Dia selalu semakin diselimuti Ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan Selalu menyelimuti di hidup Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini Semakin hari Semakin hari Semakin hari Semakin berlipat Lipat Lipat Dan lipat ganda Berkat ilahi Tapi Ratu Adil Tak pernah sombong Ratu Adil tak pernah angkuh Dengan berkat yang sudah dicurahkan kepada dia Tapi Ratu Adil percaya Ketika Ratu Adil Menjadi kosong Ratu Adil Mengosongkan diri Maka berkat ilahi Berkat ilahi Dan berkat ilahi Senantiasa Masuk ke dalam hidup Ratu Adil Karena Ratu Adil Dalam kekosongan Ibaratnya gelas Ibaratnya gelas Bentar Ibaratnya gelas Ibaratnya gelas Kalau ada air yang mau dituangkan Kalau gelas itu penuh Maka airnya akan tumpah-tumpah Berbeda dengan gelas yang kosong Bila mana gelas ini kosong Bila mana ada air yang dicurahkan Maka gelas ini akan terisi menjadi penuh Sama halnya dengan berkat Tuhan Ketika kita Ibaratnya gelas Kita menjadi Kekosongan Kita kosongkan diri kita Dan berkat Tuhan dicurahkan Dari atas Maka kita akan terisi Oleh berkat-berkat Dan berkat ilahi Tapi Bila malah kita Menyombongkan diri Dan Ibaratnya kita Karena kita sombong Ibaratnya gelas yang penuh air Ketika berkat Tuhan Mau dicurahkan dari atas Airnya Berkatnya Tumpah-tumpah Tidak masuk Jadi Ratu Adil Bagaikan gelas tadi Dan Ratu Adil Mengosongkan diri Menerima Karena berkat ilahi Karena berkat ilahi Akan tersenantiasa Tercurahkan Dan masuk Dan masuk Memenuhi Hidup Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini Semakin hari Semakin hari Akan semakin intim Dengan Tuhan Semoga saja Rekening Ratu Adil Semakin berlipat-lipat ganda Dan semoga saja Hidup Ratu Adil Dipermuliakan oleh Tuhan Dan hidup Ratu Adil Diangkat oleh Tuhan Bagaikan Raja Wali Bagaikan Raja Wali Yang terbang di angkasa Melewati langit luas Dan melewati samudera yang luas Karena Ratu Adil Punya keinginan Untuk membuka usaha Dan Ratu Adil Juga ingin Traveling Ingin travel Ke beberapa tempat Di Indonesia Semoga saja Semuanya Digenapi oleh Tuhan Ini betapa Mulianya Dan besar Kasih karunia Tuhan Jangan lupa Untuk seran Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Jangan lupa